Intro Hai, ketemu lagi sama gue, Hendra Di KDI Kelas Drum Indonesia Nah, sesuai judul dalam video ini Tadi itu saya mainkan satu rhythm dasar Yang sangat simple Nah, ini yang akan saya ajarin buat teman-teman drummer pemula Yang baru mulai belajar, baru mau belajar Atau teman-teman yang udah main otodidak udah lama Tapi mau belajar dari dasar Dari fondasi-fondasi tentang permainan drum itu seperti apa Sebagai cara mengumpul dan sebagainya Nah, dalam video ini kita akan membahasnya Yaitu mulai dari basic rhythm Ya, basic rhythm itu apa? Basic rhythm itu beat dasar Yang hampir di semua lagu yang mempunyai biram 4x4 Ya, itu dipakai beatnya Ya, mau apa aja Ya, jadi nanti setelah teman udah bisa beat ini Rhythm dasar ini, teman-teman bisa mainin banyak lagu Lagu-lagu kesukaan teman-teman semua Ya, juga untuk adik-adik yang masih kecil Juga bisa memainkan lagu-lagu yang adik-adik lagi suka nih Misalkan Twinkle-Twinkle gitu ya Baby Shark Apalagi lagu-lagu anak-anak banyak ya Nah, basic rhythm inilah yang akan dipakai Buat teman-teman mainkan Oke Nah, untuk mempelajari basic rhythm ini sangat mudah sekali Ya, hanya ada berapa? Dua bagian aja yang teman-teman mesti hafalin Sangat gampang sekali Sangat sedikit sekali Ya, cuma dua bagian loh Nggak kayak fill in-fill in yang panjang-panjang tuh Yang biasa teman-teman lihat di Youtube, di Instagram gitu ya Ini cuma dua Jadi, saya bisa pastikan teman-teman bakalan cepet banget Untuk yang baru pertama kali mau belajar drum Sampai teman-teman bisa mainin lagu gitu Teman-teman kan pengen ya, ngiringin lagu gitu ya Mainin lagu, cover lagu Nah, dari sini basicnya Nah, dua bagian itu Note-nya seperti ini Gampang kok Ya, jadi kalian nanti kalau belajar ke depannya Ada belajaran notasi drumnya Nah, seperti ini dia nulisnya Nah Seperti ini deh teman-teman Ya, jadi nulisnya X Sama kick Yang di bawah ini kick Ya, gampang ya yang ingatnya ya Kalau yang tangkainya ke bawah itu kaki Ya, kaki kita di bawah Terus kemudian yang di atas itu tangan Ya kan Nah, X itu tadi yang hi-hat yang ini teman-teman Terus kemudian Ada snare Snare itu yang ini Oke Oke, nah cara bacanya Dikelompokin secara Tegak lurus begini Ini yang satu Bagian satu yang tadi saya bilang Ini bagian dua Bagian satu itu adalah I-hat Dengan kick kan Yang tadi Nah, bagian dua I-hat dengan Snare Ya, jadi bacanya Satu kelompok-satu kelompok begini Satu, dua Satu, dua Yuk, kita cobain langsung ya Oke, yang pertama Tadi yang saya bilang ada dua bagian Bagian pertama Yaitu Kita Mainkan Bass drum Ya Nah, tentu teman-teman udah tau ini Namanya bass drum Atau saya sering sebutnya kick Biar lebih Singkat pada dan jelas ya Kick Kick dan Apa ini teman-teman Nah, yang baru pemula Ini namanya hi-hat Tulisannya Hi-hat Bacanya hi-hat Oke Nah, bagian pertama Yaitu Pukul Atau incat Bunyikan Kick Dan hi-hat Dengan Bersamaan Oke Seperti ini contohnya Oke Nah, bareng Tangan kanan dan kaki kanan Bareng Ya Jadi jangan mukul hi-hatnya pakai tangan kiri Jangan Kecuali teman-teman yang kidal ya Yang menulis pakai tangan kiri Nah, itu begini mainnya memang Oke Buat yang gak kidal Termasuk saya Saya akan ngajarin dengan tangan kanan Oke Nah, nanti mungkin teman-teman Akan merasakan mungkin ada dari beberapa teman-teman yang Mainnya Mencobanya seperti ini Bunyinya Nah, itu belum bebareng kan ya Belum bersamaan gitu Kalian harus samain Kadang-kadang mungkin Hi-hatnya duluan Nah, itu masih salah ya teman-teman Gak apa-apa Tetap pelajarin Sampai teman-teman bisa bareng Oke Itu bagian yang pertama Ya Sangat mudah bukan Oke Kalau udah bisa cepetin dikit Ya Tapi tetap Kalau udah cepet gak boleh berantakan ya Gak boleh nanti Salah tuh Ya, benerin Pelanin lagi temponya Ya Ingat Prinsip yang harus Selalu saya terapkan di kelas drum Indonesia Kalau mau belajar drum Harus apa? Telaten Ya Telaten itu Tidak tergesa-gesa Tidak terburu-buru Ya Pelan-pelan Teliti Mana yang salah Dibenerin Gitu ya Itu telaten Di Pelajarin satu-satu Baru-buru-buru Ya Oke Itu bagian yang pertama Nah Bagian yang kedua Itu apa teman-teman? Yaitu Snare Nah Teman-teman tau yang snare yang mana? Ini Ini snare Oke Bagian yang kedua Adalah Snare Dipukul bebarengan dengan High Head juga Ya Jadi contohnya seperti ini Nah Seperti tadi Jangan sampai bunyinya Atau Jangan Ya Masih salah Teman-teman perbaikin lagi Pelan-pelan Harus sampai bareng Sama Gitu Bersamaan Ya Mungkin teman-teman Sambil nonton video ini Sambil nyoba Atau di drum Teman-teman gimana? Udah bisa? Nah Kalau udah bisa Kita coba Gantian Kita gabung tadi Yang satu Sama yang dua Ya Yang ke satu Yang dengan bass drum Kita coba Empat kali pukul Ya Empat kali Kemudian Yang sama snare Juga Empat kali Ya Contohnya kayak gini Dari yang Lambat aja dulu Santai Santai ya One Two Three Four Snap One Three Kick lagi One Two Three Four Dan snare lagi One Three Four Kemudian Kick lagi Jadi ganti-gantian Empat kali 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 Oke Kalau udah bisa Naikin Temponya Atau kecepatannya Pelan-pelan Tapi ya Siapa Tui Tui Jar Out Tui Four Lalu specifications Akhirin lagi Dikit Tui Tui Three Four Tui 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 Nah teman-teman cobain Gabungin kayak tadi ya Main tempo segitu aja Selama 1 menit aja Atau 2 menit deh Ya Kalau bisa 5 menit non stop Ya itu Berasanya akan lama banget tuh Ya 2 menit 3 menit cukup deh Ya Tapi temponya jangan gini teman-teman Belum 1 menit tuh udah begini Kebanyak nih ya murid yang Pertama kali coba langsung begini Betul dari pelan Pukulannya udah bener Terus langsung begini Jangan-jangan Pelan-pelan Boleh ya secepat itu boleh Tapi nanti Ya 1 menit 2 menit sendiri lagi boleh Tapi sudah mencapai tempo itu Kalian tahan disitu Jadi misalkan udah cepat nih Boleh Nah itu kalian nanti Setelah bisa Ya Oke Kan sudah 4-4 Selanjutnya apa Yang teman-teman harus coba Kan gak mungkin Beat lagu tuh kayak begitu ya Bukan seperti itu Oke Seperti yang video tadi Saya pertama mainkan Ini dia langkah berikutnya Langkah berikutnya yaitu Yang tadi yang 4-4 Sekarang teman-teman Coba latih dengan 2 kali 2 kali Ya jadi dengan kick 2 kali Dengan snare 2 kali Oke Contohnya seperti ini Okay Cepatin Nah Udah mulai kan Udah mulai bisa kan Ya teman-teman Pasti langsung bisa deh Kalau teman-teman sambil nyoba nih Sambil nonton ini Sambil nyoba di drum Atau sambil nyoba di practice pad Drum electric Apapun Teman-teman pasti udah Sambil-sambil nyoba nih Kalau gak yang di drum Mungkin di meja Sambil nyoba gitu ya It's okay Dimanapun kalian latihan ya Nah langkah berikutnya adalah Kalau tadi udah 4 kali 4 kali 2 kali 2 kali juga udah Sekarang 1 kali 1 kali aja Gantiannya Yaitu Kick sekali Gimana Udah makin gampang ya latihannya ya Udah makin cepet Tadi 4-4 masih sulit gitu ya Terus 2-2 udah mulai enak Apalagi yang 1 Nah ini dia Kita sudah ke bentuk yang namanya Basic rhythm Oke Nah dari situ Teman-teman cepetin Nah teman-teman mau apa aja deh Ya Mau lagu Terserah Teman-teman yang suka lagunya apa Misalnya Misalnya saya contoh buat Adik-adik Yang sedang menonton video ini Yang gampang Twinkle-twinkle deh Misalnya Ya Ini yang dewasa juga udah pasti tau ya Teman-teman yang udah 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 lebih gede ya Twinkle Saya bukan menyanyi ya Jadi jangan dinilai suara saya ya Hanya untuk ngiringin ininya aja Gitu ya Oke Contohnya seperti ini Oke segini ya 1,2,3,4 3,4,-3,4 3,5,Up-3,5,U5,U5,U5,U5,U5,U5,U5,U5,U5,U5,U5,U7,U5,U5,U5,U5,U6,U5,U5,U5,U5,Uulating Philosophy Mouse Nah, langsung bisa pasti, cobain deh Teman-teman search lagu atau sambil nyanyi Atau suruh siapa nyanyi yang ada di rumah Atau cari di Youtube lagu Twinkle Twinkle Yang buat yang muda gede juga gak apa-apa Ini untuk latihan aja Karena temponya masih lambat Terus misalkan baby shah Ini temponya lebih cepet ya Baby shah Nah, sini One, two, three, four Nah, nyanyinya ya Nyanyi sendiri deh ya, gitu Atau ambil di Youtube Ya, sambil dengerin, sambil mainin Contoh misalnya lagu lain Yang lebih cepet lagi misalnya Lagunya Almarhum Om Kris ya Hura-hura, hip-hip hura-hura Oh, hip-hip Ya, sebanyak lagu yang teman-teman bisa pakai Basic rhythm ini Ya, masih basic Jadi belum ada variasi Hi-hat Belum ada variasi kerai, gitu ya Karena ini pelajaran khusus video khusus untuk teman-teman drummer, pemula Dan juga teman-teman otodidak yang mau back to basic Itu bagus banget loh Betul Saya juga ngalamin gitu Saya juga dulu bisa dibilang 4 tahun, 5 tahun main otodidak Habis itu saya baru belajar Dan dari basic Gitu ya, benar-benar Saya udah main Blah-blah-blah And then saya baru belajar single stroke Double stroke Dan lain-lain, gitu Ya, nah itu Teman-teman Sangat Bagus sekali Sehingga Kedepannya Itu teman-teman bisa Mempelajari banyak hal Dari Fondasi Jika fondasi Bermain drum Teman-teman itu sudah benar Kalau otodidak Banyak Yang saya temuin Dan Saya pun ngalamin Itu pasti nanti Satu titik teman-teman akan stuck Udah gak tau lagi mau ngapain Tapi kalau Kalau basicnya sudah benar Teman-teman bisa kembangin sangat Banyak Contohnya banyak di video Kelas drum Indonesia Teman-teman nonton deh Ya Nanti di end screen juga ada Banyak Video-video Teman-teman juga jangan lupa Subscribe Share ke teman-teman juga Teman-teman yang lain Yang lagi belajar drum Baru mau mulai belajar drum juga Atau yang Punya teman-teman yang Otodidakan Drum Gitu ya Suruh nonton video Kelas drum Indonesia Dijamin Pasti Kalian bakal Makin keren Ya Oke Nah disitu dia Basic rhythm Atau Beat dasar Yang sudah Saya ajarkan Nah teman-teman Semua coba Nanti Dalam video berikutnya Akan ada Lanjutan dari Basic rhythm Ya Masih basic rhythm juga Yaitu 8 beat Ya Nanti di end screen ada Oke Comment ya Buat teman-teman yang udah bisa Atau mau tanya-tanya boleh Tulis di comment Oke Selamat berlatih Sukses selalu Sehat selalu Sampai ketemu di video yang lain Di KDI KELAS DRUM INDONESIA Basic rhythm Bye Bye KSI 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 KSI